Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Vivi Saya bersekolah di MI Terpadu Bani Jinan, kelas 5 Hari ini saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Burung dan Kumbang Ilustrator Sylvia Baronseli Dengan penerbit Palangi Dengarin ya teman-teman Hari ini panas Matahari bersinar dengan terang Tidak ada awan di langit Babel, si Kumbang berhenti di sebuah sungai untuk minum Tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh ke dalam air Dia berusaha keras untuk keluar dari dalam air Tetapi dia tidak bisa Tolong, tolong, teriak Babel Saat itu, berita nih si burung sedang terbang Dia melihat Babel di dalam air Dengan cepat, dia mematakan daun dari pohon Dan menjatuhkannya ke dalam arus air Panjatlah daun itu Panjatlah daun itu Dia berteriak kepada Babel Babel pun memanjat ke daun Dia aman sekarang Terima kasih burung Kata Babel dengan suara lembut Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu Kata Babel Suatu hari, seorang pemburu masuk ke dalam hutan Dia melihat beritani si burung di sebuah pohon Burung yang bagus dan gemuk Dia berkata kepada dirinya sendiri Pasti enak kalau dibuat sup Pemburu pun mengangkat senapannya dan membidik Dia tidak melihat kumbang kecil sedang terbang ke arahnya Britani tidak tahu ada pemburu di situ Tiba-tiba Pemburunya berteriak dengan keras Dia menjatuhkan senapannya Babel, si kumbang, sudah menyengatnya Britani mendengar teriakan si pemburu dan terbang Terima kasih sudah menyelamatkanku Katanya kepada Babel Nah, teman-teman Pelajaran dari cerita ini adalah Kita harus menolong mereka yang dalam kesulitan Suatu hari, mereka juga akan menolong kita Demikian dengan cerita Burung dan kumbang Ilustrator Sivia Baronseli Dengan penerbi pelangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah